Dari Bintri Dharma, pertama kebutuhan saya sebagai masyarakat Salma. Ini sebelah saya Pak Tirut, Pak Elmi Merti, juga karena yang lain. Jadi ini memberikan apresiasi kepada pengarikan kepada seluruh berdaya manusia yang ada di perusahaan. Di samping itu juga kepada mitra kerja, mitra Dharma. Mitra Dharma ini mitra kerja ya, mitra kerja regulator yang sudah memberikan yang terbaik, ini koordinasi yang terbaik pada masa lalu maupun sekarang, itu yang terbaik memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua operator termasuk Dharma Lutan. yang merasakan sangat banyak prestasi-prestasi video tidak mempunyai pelayanan terbaik teknologi dan masyarakat. Ada target tertentu? Ada target tertentu yang ada yang terbaik? Ya targetnya kan betul karena prinsip kami itu adalah sumber daya manusia merupakan satu aset terbesar dari perusahaan. Yang tentu dengan adanya penghargaan ini, maka mereka akan menjadi lebih semangat, lebih baik dalam bekerja. dan tentu produktivitasnya meningkat untuk melayani masyarakat. Baik itu penumpang maupun logistik barang. Jadi mereka atau wilayah itu membutuhkan sekali komoditas pokok panas yang dari Jawa Tiba. Juga dengan adanya transit dari Nusa Tenggara Timur maupun dari Sulawesi. Kita juga memberikan pelayanan untuk komunitas pembangunan yang dikonsumsi oleh masyarakat tinggal. Jadi ini sudah kita rintis yaitu dari Pau menuju ke Balikbapak. Jawa Timur juga menuju ke Balikbapak. Jadi potensinya hasilnya? Potensinya bahwa disana kekirukan pangan dikonsumsi? Ya, lihat itu tadi yang semua pilkada yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di Kabupaten. Terutama adalah gapil atau wilayah pemilihan kami. Jadi ini tentu kami akan bekerja kelas untuk kemenangan Pak Arbu Kofifah, Pak Imel Dada. Juga kalau di Surabaya Pak Erick sama Pak Arbu Kofifah, si Doan Jonya tentu Pak Subandi sama Kofifah. Jadi itu yang menjadi kompos untuk kemenangan BIO-BIO. Kita sangat mengarahkan apa yang menjadi dukungan dari Kerindra, baik itu yang ada sebagai kader Kerindra yang menjadi pemerintah daerah di situ, ataupun dukungan kami, tentu kami akan maksimal. Program dari Asta Cita, dari Pak Prabowo itu tentu kita akan sukseskan bersama, karena ini terutama adalah permasalahan yang dihubungkan dengan peningkatan isi kepada generasi muda, yaitu pembelikan makan pagi gratis untuk sekolah-kolah, anak-anak sekolah. Nah ini tentu harus disukseskan, karena kita tahu bahwa jumlah stunting kita sudah sangat banyak, dan juga IQ daripada masyarakat Indonesia sangat rendah. yang tentu ini di masa nanti kita sudah siap, jadi tenaga kerja yang produktif yang berlebih-lebih, tentu mempunyai visi yang baik dan produktivitas yang baik. Kita akan selalu komit, tetap selalu loyal, selalu patuh kepada setiap penugasan dari BIO-BIO. Dalam hal ini, Bapak Umum, Ketua Dewan Bumina Partai Gerindra telah menunjuk Buku Viva Indah Parawansal dan AS Emil Dandak sebagai caum Pilkade Provinsi, dan juga Pak Erian Puji sebagai Pilwali Kota Sumeranya. Tentu kami sebagai kader berkewajiban untuk memenangkan dan memperjuangkan secara maksimal di wilayah kami masing-masing. Dan ini sudah berjalan. Seluruh kader, Gerindra dan IPAC, Ranting, Ana Ranting, RW, RT, dan juga seluruh anggota fraksi telah bergerak, baik secara terlihat di masyarakat maupun tidak terlihat di masyarakat, kita telah bergerak untuk mensosialisasikan dan memenangkan calon yang diusun oleh Partai Gerindra dan Pak Prabang. Yaitu bagian dari demokrasi. Dalam artinya begini, apakah ada yang mendukung Kota Kosong atau mendukung Paslon itu adalah hak politik dari masyarakat Surabaya. Tetapi yang ingin kami sampaikan, bahwa untuk apa kita memilih Kota Kosong? Karena Kota Kosong ini kan tidak jelas siapa calonnya, visi-visinya apa, programnya apa. Apabila yang dipilih Kota Kosong, siapa yang akan menjadi pemimpin? Ya kan sulit, kan seperti itu. Kita membutuhkan pemimpin yang pasti, pemimpin yang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap kebaikan masyarakat Surabaya. Dan itu sudah terbukti. Di bawah keperintahan Pak Ari dan Pak Arunji, meskipun kami memiliki perbedaan partai politik, tetapi beliau selalu bersinergi dengan seluruh partai politik, seluruh kelompong masyarakat, seluruh agama, seluruh kekuatan di kota Surabaya, bahwa Surabaya harus menjadi kota metropolitan, kota global, yang juga menjamin kemakmuran kesehatan dan kesehatan dari seluruh anak-anak. Terbaik, lintas laut, lintas penyelurangan. Apabila yang sesuai terbaik, selimbang kelaun di tempat penyelurangan, kantor japan terbaik, lintas laut, lintas penyelurangan, kerja tim terbaik, Dharmasiaga, ini adalah enerja yang penonjol terhadap terkait keselamatan. Kepakiannya bagus, laporannya bagus, simulasinya bagus, dan lainnya. Inilah di internal, di eksternal, tadi sudah disampaikan bahwa kesehatan, produktifitas pelayanan yang lebih baik, jauh seperti ini. Kalau misalnya ada sesuatu, seperti yang kemarin kita sampaikan, mohon agar selalu berkoordinasi dengan sambandang, dengan pihak otoritas pelabuhan. Karena apapun otoritas pelabuhan itu adalah selalu pejabat yang punya wawonan dalam hal keselamatan. Masalah bongkar muat misalnya, sebuah Andar punya, memastikan proses bongkar muat itu, membuat kapal selamat, membuat kapal safe, tidak terjadi masalah di termagam, apapun di sekitar kolam laporan. Itu... Karena hanya berkat peliturnya, kita semua dalam kondisi segera kembali kian, dan dapat berkumpul di sini, untuk mengikuti acara malam anugerah prestasi tahun 2024, yang merupakan kegiatan nukil perkaunan, dan kali ini adalah penyelenggaraan untuk yang ke-19 kalinya. Acara ini kami segerakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan guna peningkatan dedikasi, motivasi, efektivitas, dan produktivitas karyawan dalam bekerja, serta untuk meningkatkan kerjasama tim dalam bekerja, sehingga mampu memberikan layanan yang prima kepada pelanggan. Bapak, Ibu sekalian, kami perlu laporkan bahwa dalam setahun, PT. Dramalata Utama, mempunyai dua kalender pemberian penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan kepada pelanggan yang kami segerakan. Setiap bulan Februari bertempatan dengan ulang tahun, PT. Dramalata Utama, dan penghargaan kepada karyawan biasanya kami segerakan pada bulan Agustus bertempatan dengan hari kemerdekaan, tapi untuk khusus tahun ini kita segerakan di bulan utama. Pada kesempatan ini, JNRKW secara khusus mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya dan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya serta seluruh tanggungan atas perhatian dan kehadiran pada acara alam hari ini. Terima kasih. 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 kalau sudah waktunya ninjau bareng Pak Kapolri, ninjau bareng sama Menteri Perhubungan, mesti kemungkinan itu sangat besar bahwa yang saya tunggu adalah kapalnya Pak BASD, kapal Dharma Lautan. Dan saya pernah berkuliah di Jepang, menyeberangkan depo ke Osaka, saya naik ferry, dulu tuh rasanya wah bagus sekali kapalnya gitu kan, ternyata naik kapal Dharma Lautan itu juga sama bagusnya. Ini jujur bukan endorse ini, gak beneran, memang kualitas dibuat gini. Oleh karena itu tentunya PR-PR tadi, seperti botol nek di Dermaga, kita tahu bahwa memang jalan tol dari Progoligo ke Panuwangi, ini telah diputuskan untuk dibuat bertahap. Tahapan pertama adalah dari Progoligo sampai ke Besuki terlebih dahulu. Baru kita akan memikirkan ulang, ini belum ada pasien loh, baru akan dipikirkan ulang, ini keputusan usaha. Dari Besuki sampai ke Baruwangi, karena melewati baluran, itu juga bukan tanpa tantangan teknis maupun juga tantangan finansial, maka akan menyambungkan sampai ke Besuki. Dan untuk itu, ya, mari kita mendukung dan mendukung supaya DLU ini bisa berkembang lebih lanjut lagi. Sebab saya kira di masa-masa yang akan datang, mungkin konektivitas itu tidak hanya lokal Indonesia, kita harus bisa berkonektivitas dengan negara-negara utangga. Pernah, sudah pernah dimulai ke Malaka, tapi kelihatannya tidak begitu berhasil. Tapi segera ke depan, ini akan menjadi salah satu industri yang sangat penting dikembangkan di Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Terima kasih. Semoga, PT Data Lautan Utama semakin solid dan sukses membawa industri penyeberangan sebagai industri yang tangguh, adaptif, dan berdaya saib. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Diharapkan dengan adanya penerangan anugerah prestasi, dapat memperkerat kerjasama insan perhubungan dalam menjalin satu pelayanan transportasi yang selamat, aman, lancar, dan handal. Semoga, semoga acara malam anugerah prestasi PT Data Lautan Utama ini dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Emil, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, para tamu, kriteria. Ini juga akan menjadikan kita semua sebagai... ...sebagai motivasi, pastinya. Baik, selanjutnya, setelah lagi akan mengucapkan selamat untuk Bapak Agustinus Maun, yang tentunya memiliki pengalaman bertugas di beberapa wilayah di Indonesia sebagai kepala kantor Syah Bandar seperti di Sabit dan Banjarmasi. Dan membuat pria kelahiran Maluku Tengah ini sangat akrab dengan PT Dharma Lautan Utama. Serta peran dan tanggung jawabnya sebagai KSOP sangatlah membantu dalam mendukung ketentiban operasional dan penerapan regulasi di wilayah yang berada dalam otoritas. Dua, satu. Baik, terima kasih foto bersama selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, yang terdepan di bidang. Baik, dapat kita saksikan bersama bahwa ini adalah seluruh karyawan. Selamat malam, bingung tangan Bapak Ibu, Saatいただ serangan kita dan menerima terhidupi. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.